makanya islam memerintahkan seorang mu'min memerintahkan seorang mu'min itu menutupi apa? menutupi apa? hah? menutupi apa? menutupi apa? bukan menutupi apa? karunia yang diberikannya kepada dirinya jika itu menyebabkan orang lain terjerumus ke dalam dosa kan banyak yang berdalil dengan ayat atau firman Allah dalam Al-Quran fa'amma binikmati rabbika fahadith betul gak? iya itu dalilnya hadha min bab dhikri fadlillah ini menyebutkan nikmat itu adalah bab mengikuti firman Allah SWT bicarakan nikmat Allah SWT betul itu jika orang di sekeliling kita tidak akan terganggu tidak akan rusak karena statement kita menyebutkan kenikmatan Allah kapan Rasulullah SAW membangga-banggakan apa yang dia miliki? gak pernah kapan Abdul Rahman bin Auf melakukan? tidak pernah menjaga hatinya dari ria, dari ujuk kemudian menjaga hati orang lain ya menjaga hati orang lain tapi kalau kaudarullah kita menjumpai orang yang seperti ini sabar sabar nah hanya si etama sakedeng eh jangan bahasa sunnah ya saya nulis kenapa ya kalau si etama sebentar wah punya segalanya sabar 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 jika anda tidak mendapatkannya di dunia jika anda bersabar demi Allah anda akan mendapatkan yang jauh lebih baik ya akhirat bagi orang-orang yang bersabar bagi orang-orang yang menahan diri sehingga kemudian dia tidak mengikuti syahawat hatinya tidak rusak karena syahawat dan Ibn Al-Qaim kemudian mengatakan ya beliau melanjutkan perkataannya bisabri wal yakin dengan kesabaran dan yakin yang menghilangkan penyakit-penyakit utama ya yang menimpa hati tunalul imamatu fitin maka seseorang akan mendapatkan ya derajat keimaman atau kepemimpinan di dalam agama dia akan menjadi sosok yang diikuti oleh hamba-hamba Allah yang lain selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati